Anis pro-rakyat dan anti terhadap keserakahan oligarki yang mencengkeram istana. Anis ini memang penuh ironi, tapi tidak. Saat memutuskan membantu Jokowi tahun 2014, keberadaannya sangat dieluk-elukan oleh barisan relawan pendukung Jokowi. Anis dianggap sebagai energi baru bagi keberhasilan Jokowi memenangkan Philpres saat itu melawan Prabowo. Anis memang dikenal sebagai intelektual muda, rektor dan akademisi yang berintegritas. Pembawaannya yang tenang, terukur dan solutif, membawa dia pada posisi penting bagi kemenangan Jokowi, sebagai juru bicara tim pemenangan Jokowi. Setelah kemenangannya, Jokowi memintanya untuk membantu di kabinetnya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Namun karena integritas, kejujuran dan komitmennya yang baik dalam tugas, Anis dianggap sebagai ancaman bagi Jokowi. Ketika menjabat gubernur Jakarta dan menjalankan janji-janji politiknya dengan baik, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Jakarta, menghentikan reklamasi yang merugikan nelayan muara angke Jakarta, merevitalisasi kampung-kampung kumuh agar jadi hunian yang layak dan sehat serta banyak hal yang baik dan prestisius dilakukan. Tapi apa yang dilakukan oleh Anis tak ada benarnya di mata Jokowi dan pendukungnya. Pelaksanaan Formula E dan pembangunan JIS adalah bukti nyata prestasi Anis yang mendunia selain deretan prestasi, prestasi lain yang diakui oleh mancanegara, namun prestasi baik itu justru jadi semacam candaan dan bulian pendukung Jokowi dan para buzzernya. Meski Jokowi ikut menikmati karya Anis, tapi para buzzer dan pendukung Jokowi mencoba memutar balikan fakta tak mau mengakui bahwa itu adalah karya Anis. Bahkan Anis terus-menerus dicari-cari kesalahannya. Usai menjabat sebagai gubernur Jakarta, karya-karya dan jejak Anis dihilangkan semua oleh Heru Budisi Gubernur Utusan Istana. Subsidi transportasi kepada rakyat yang diberikan semasa Anis menjabat, kini dihilangkan, bantuan Anis kepada kelompok-kelompok agama di Jakarta juga mulai dicari-cari kesalahannya. Purna tugas dari gubernur, dicalonkan oleh Partai Nasdem menjadi bakal calon presiden 2024, bukan hanya Anis yang dimusuhi, Partai Nasdem juga mendapatkan getahnya. Langkah-langkah Anis bertemu para relawan dan pendukungnya, juga menghadapi hambatan dan ancaman dari mereka yang menganggap Anis sebagai ancaman. Intimidasi dan teror kepada relawan dan pendukung Anis intensitasnya semakin meningkat dan telanjang menodai demokrasi, tapi semua terkesan dibiarkan, probekan banner Anis dituban, meski sudah dilaporkan masih belum ada tindakan, namun untungnya relawan Anis lebih kreatif dibanding melawan, mereka lebih baik membuat lagi yang lebih besar. Menjelang suksesi kepemimpinan 2024 yang katanya Anis tak punya prestasi, Anis tak punya keberpihakan, Anis tak panya partai dan didukung oleh Partai Nasdem yang belum memenuhi parlementary threshold, tapi perlakuan mereka sangat berbeda dibanding Capres selain Anis. Terhadap Anis perlakuannya sangat tidak adil dan tidak sportif, menodai nilai-nilai demokrasi. Bahkan seluruh instrumen untuk menjegal Anis dilakukan agar Anis gagal mendapatkan tiket Capres. Kesalahan Anis yang fatal hanya satu, Anis berpihak pada rakyat dan anti terhadap keserakahan oligarki yang sedang mencengkeram istana. Hal yang sama juga berlaku pada para relawan dan partai politik pendukung Anis, mereka perlakukan semena-mena dengan kekerasan dan fitnah. Tapi apakah para relawan dan partai pendukung Anis melawan? Gak ternyata, mereka, fine-fine, saja. Apalagi relawan Anis, tak ada satupun yang menggunakan anggaran negara sebagaimana bazar yang dipelihara oligarki dan istana. Relawan Anis bahkan seperti air bah, mengalir kemana-mana, di rumah-rumah dan relung hati rakyat sebagaimana air bah yang menerjang Semarang beberapa waktu yang lalu. Ironi memang, Anis yang menurut mereka tak punya prestasi, elektabilitasnya merosot, bahkan tak tanggung-tanggung semua alat survei dan pengamat bayaran diminta berstatemen bahwa Anis dan partai Nasdem mengalami kemerosotan elektabilitas, mestinya mereka tak perlu merasa takut dan khawatir dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermoral, melanggar nilai-nilai baik demokrasi dan Pancasila. Istana dan kekuasaan semakin angkuh dan semena-mena, oligarki juga semakin kuasa dengan serakahnya, tapi memang beginilah perjalanan runtuhnya sebuah kekuasaan. Diawali dengan kecemasan dan kepanikan, nalar tidak sehat dijalankan, kekerasan dipertontonkan, pelanggaran moral dan etika disematkan dalam kebijakan. Suara rakyat suara Tuhan sudah tak berlaku lagi kepada mereka, karena suara rakyat dan suara Tuhan adalah suara kejujuran, suara kebeningan hati tanpa keserakahan. Tuhan pasti akan menjauhi dan menghukumnya. Apalagi praktek-praktek bersosial di masyarakat yang ditampilkan oleh pendukung istana, partai politik dan bazar juga jauh dari nilai-nilai Pancasila, nilai keserakahan, kerakusan dan mumpung berkuasa. Suara rakyat suara Tuhan hanya akan berlaku bagi mereka yang memang berjuang untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ani sudah membuktikan. Beginilah Tuhan menguji kekuatan dan kesabaran para pejuang sejati dan pecinta NKRI. Bukankah setelah kesulitan akan datang kemudahan? Ketahuilah bahwa di hati mereka akan selalu ada kecemasan. Begitulah Tuhan menumbuhkan kecemasan di hati mereka dengan melihat kalian semua yang berjuang untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagai ancaman. Tetaplah memelihara kepanikan dan kecemasan mereka dengan aksi-aksi simpatik dan beretika, tunjukkan bahwa kalian adalah sebenar-benar pewaris NKRI sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa. Buatlah Bung Karno, Bung Hatta, Pak Nasir, dan semua para pendiri bangsa tersenyum kembali melihat Indonesia. Anis pro-rakyat dan anti terhadap keserakahan oligarki yang mencengkeram istana. Anis ini memang penuh ironi, betapa tidak. Saat memutuskan membantu Jokowi tahun 2014, keberadaannya sangat dieluk-elukan oleh barisan relawan pendukung Jokowi. Anis dianggap sebagai energi baru bagi keberhasilan Jokowi memenangkan Pilpres saat itu melawan Prabowo. Anis memang dikenal sebagai intelektual muda, rektor dan akademisi yang berintegritas. Pembawaannya yang tenang, terukur dan solutif, membawa dia pada posisi penting bagi kemenangan Jokowi, sebagai juru bicara tim pemenangan Jokowi. Setelah kemenangannya, Jokowi memintanya untuk membantu di kabinetnya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Namun karena integritas, kejujuran dan komitmennya yang baik dalam tugas, Anis dianggap sebagai ancaman bagi Jokowi. Ketika menjabat gubernur Jakarta dan menjalankan janji-janji politiknya dengan baik, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Jakarta, menghentikan reklamasi yang merugikan nelayan muara angke Jakarta, merevitalisasi kampung-kampung kumuh agar jadi hunian yang layak dan sehat serta banyak hal yang baik dan prestisius dilakukan, tapi apa yang dilakukan oleh Anis tak ada benarnya di mata Jokowi dan pendukungnya. Pelaksanaan Formula E dan pembangunan JIS adalah bukti nyata prestasi Anis yang mendunia selain deretan prestasi, prestasi lain yang diakui oleh mancanegara, namun prestasi baik itu justru jadi semacam candaan dan bulian pendukung Jokowi dan para buzzernya. Meski Jokowi ikut menikmati karya Anis, tapi para buzzer dan pendukung Jokowi mencoba memutar balikan fakta tak mau mengakui bahwa itu adalah karya Anis. Bahkan Anis terus-menerus dicari-cari kesalahannya. Usai menjabat sebagai gubernur Jakarta, karya-karya dan jejak Anis dihilangkan semua oleh heru budisi gubernur utusan istana. Subsidi transportasi kepada rakyat yang diberikan semasa Anis menjabat, kini dihilangkan, bantuan Anis kepada kelompok-kelompok agama di Jakarta juga mulai dicari-cari kesalahannya. Purna tugas dari gubernur, dicalonkan oleh Partai Nasdem menjadi bakal calon presiden 2024, bukan hanya Anis yang dimusuhi, Partai Nasdem juga mendapatkan getahnya. Langkah-langkah Anis bertemu para relawan dan pendukungnya, juga menghadapi hambatan dan ancaman dari mereka yang menganggap Anis sebagai ancaman. Intimidasi dan teror kepada relawan dan pendukung Anis intensitasnya semakin meningkat dan telanjang menodai demokrasi, tapi semua terkesan dibiarkan, probekan banner Anis dituban, meski sudah dilaporkan masih belum ada tindakan, namun untungnya relawan Anis lebih kreatif dibanding melawan, mereka lebih baik membuat lagi yang lebih besar. Menjelang suksesi kepemimpinan 2024 yang katanya Anis tak punya prestasi, Anis tak punya keberpihakan, Anis tak panya partai dan didukung oleh Partai Nasdem yang belum memenuhi Parlementary Treasure, tapi perlakuan mereka sangat berbeda dibanding Capres selain Anis. Terhadap Anis perlakuannya sangat tidak adil dan tidak sportif, menodai nilai-nilai demokrasi. Bahkan seluruh instrumen untuk menjegal Anis dilakukan agar Anis gagal mendapatkan tiket Capres. Kesalahan Anis yang fatal hanya satu, Anis berpihak pada rakyat dan anti terhadap keserakahan oligarki yang sedang mencengkeram istana. Hal yang sama juga berlaku pada para relawan dan partai politik pendukung Anis, mereka perlakukan semena-mena dengan kekerasan dan fitnah. Tapi apakah para relawan dan partai pendukung Anis melawan? Gak ternyata, mereka, fine-fine, saja. Apalagi relawan Anis, tak ada satupun yang menggunakan anggaran negara sebagaimana buzzer yang dipelihara oligarki dan istana. Relawan Anis bahkan seperti airbah, mengalir kemana-mana, di rumah-rumah dan relung hati rakyat sebagaimana airbah yang menerjang Semarang beberapa waktu yang lalu. Ironi memang, Anis yang menurut mereka tak punya prestasi, elektabilitasnya merosot, bahkan tak tanggung-tanggung semua alat survei dan pengamat bayaran diminta berstatemen bahwa Anis dan partai Nasdem mengalami kemerosotan elektabilitas, mestinya mereka tak perlu merasa takut dan khawatir dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermoral, melanggar nilai-nilai baik demokrasi dan Pancasila. Istana dan kekuasaan semakin angkuh dan semena-mena, oligarki juga semakin kuasa dengan serakahnya, tapi memang beginilah perjalanan runtuhnya sebuah kekuasaan. Diawali dengan kecemasan dan kepanikan, nalar tidak sehat dijalankan, kekerasan dipertontonkan, pelanggaran moral dan etika disematkan dalam kebijakan. Suara rakyat suara Tuhan sudah tak berlaku lagi kepada mereka, karena suara rakyat dan suara Tuhan adalah suara kejujuran, suara kebeningan hati tanpa keserakahan. Tuhan pasti akan menjauhi dan menghukumnya. Apalagi praktek-praktek bersosial di masyarakat yang ditampilkan oleh pendukung istana, partai politik dan bazar juga jauh dari nilai-nilai Pancasila, nilai keserakahan, kerakusan dan mumpung berkuasa. Suara rakyat suara Tuhan hanya akan berlaku bagi mereka yang memang berjuang untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ani sudah membuktikan. Beginilah Tuhan menguji kekuatan dan kesabaran para pejuang sejati dan pecinta NKRI, bukankah setelah kesulitan akan datang kemudahan, ketahuilah bahwa di hati mereka akan selalu ada kecemasan, begitulah Tuhan menumbuhkan kecemasan di hati mereka dengan melihat kalian semua yang berjuang untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagai ancaman. Tetaplah memelihara kepanikan dan kecemasan mereka, dengan aksi-aksi simpatik dan beretika, tunjukkan bahwa kalian adalah sebenar-benar kewaris NKRI sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa. Buatlah Bung Karno, Bung Hatta, Pak Nasir, dan semua para pendiri bangsa tersenyum kembali melihat Indonesia. Bung Hatta, Pak Nasir, Bung Hatta, Pak Nasir,